Prediksi ramalan Zodiac Aries di bulan Juli 2020 memasuki bulan Juli 2020 Setiap Zodiac pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya Baik dalam hal umum, cinta, karir dan keuangan Berikut admin bacakan kesimpulannya Umum Khusus di bulan Juli 2020 ini, Zodiac Aries akan menemui keberhasilannya Kamu akan merasa puas karena apa yang kamu kerjakan selama ini ternyata tidak sia-sia Kamu berhasil naik ke peringkat selanjutnya Aries Untuk masalah percintaan, kamu happy-happy aja Bagi yang single akan menemukan orang baru Karir dan keuangan kamu baik sekali di bulan ini Cinta, single Untuk yang lagi jomblo jangan khawatir dengan yang akan terjadi di kehidupan asmaramu Meski belum mendapatkan yang tepat Tapi kamu akan menemukan orang baru yang sesuai dan nyambung dengan kamu Jalani saja dengan santai dan tidak perlu terlalu berharap Kamu hanya perlu meminta petunjuk yang terbaik dari yang maha kuasa Agar dipertemukan dengan orang yang sesuai dengan minat kamu Dan bisa mendukung kamu dalam hal karir dan keuanganmu Karena sifat kamu yang sangat aktif dalam berpetualang ini Membutuhkan seseorang yang berjiwa besar mendukung keaktifan kamu Aries butuh pendamping yang menantang dan bisa membakar semangat kamu pada kesuksesan karirmu Jika tidak ada tanda-tanda bahwa dia mendukungmu dalam hal karir Maka sebaiknya tidak perlu serius menghadapinya Carilah yang bisa membuat kamu bebas melangkah untuk maju Kamu berhak memilih pasangan yang pantas dan bisa diandalkan untuk mendukung kamu selamanya Ini sesuai dengan keinginan kamu selama ini Diperkirakan kamu akan bertemu orang baru melalui hubungan sosialmu Sampai-sampai kamu nyaris tidak fokus pada hal lain Karena beberapa hal yang bercampur aduk di pikiranmu Antara bahagia dan rindu mendalam oleh pengaruh asmara yang sedang mengelabui hati kamu saat ini Jangan dulu terlena dengan masalah percintaan yang belum jelas akan baik adanya Itu memang kamu butuhkan dalam kebahagiaan Tetapi lebih baik kamu fokus dulu pada karirmu yang sedang manis-manisnya saat ini Couple Hindari konflik yang disebabkan oleh kecemburuan di bulan Juli ini Aries akan dihadapan dengan emosional kecemburuan Mungkin beberapa dari kalian akan mengalami masalah kecemburuan baik dari kamu atau pasangan kamu Sebaiknya jangan terlalu meladani masalah seperti ini Karena masalah ini akan mengacaukan pikiran kamu Aries Berusahalah untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijak Agar tidak menjadi bibit-bibit pertengkaran yang fatal dalam hubungan asmaramu Lakukan pembaruan dalam hubungan Tentukanlah arah hubungan kamu agar lebih jelas ke depan dalam kebahagiaan kamu dan pasangan Sepertinya kamu ingin meninggalkan orang yang bagimu sudah tidak cocok lagi denganmu Aries Menurutmu dia terlalu posesif dan kamu tidak suka itu Kamu adalah orang yang setia dan kamu tahu mana cemburu dan mana yang mengekang Bersabar adalah solusi Karena dengan sabar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan Kamu berusaha baik-baik saja dengan pasangan Tetapi kamu sedang mencari jalan keluar agar terbebas dari kekangan pasangan Ada kalanya kamu berpikir pasangan kamu sedang memanfaatkan kamu Cobalah untuk tetap melihat sisi baik pasangan Jangan membandingkan dengan yang lain Tetapi kamu tidak harus membohongi diri Kamu terus menerus bahwa kamu sebenarnya ingin mencari hidup sendiri saja Daripada harus berada dalam ketidakbahagiaan kamu Beberapa dari Aries akan menemukan cinta baru Tetapi tetaplah selektif memilih Selesaikan masalah dengan pasangan kamu dengan bijak Jika memang keputusanmu adalah berpisah Maka kamu harus memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi Yang biasanya kamu mengandalkan dia Karena perpisahanmu dengannya pasti membuat kamu harus beradaptasi lagi ke kesendirian kamu Persiapkan dirimu untuk menjalani hubungan baru dengan orang baru Tetapi tetap waspada agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak diketahui jelas Maksud dia mendekati kamu Aries Karir dan keuangan Keberhasilan kamu kali ini patut untuk disyukuri Tetaplah semangat dan konsisten menjalankan pekerjaan yang menantang Belajarlah dari pengalaman yang sudah kamu lewati di masa lalu Dan jadikan itu pegangan untuk selalu fokus Hindari konflik dengan rekan kerja Sebisa mungkin kamu menjaga dengan baik hubunganmu dengan mitra atau rekan kerja Keberhasilanmu kali ini membuat beberapa orang iri kepadamu Aries Berhati-hatilah terhadap pihak yang akan mengambil keuntungan darimu Ada yang ingin memanfaatkan keberhasilan kamu ini Aries perlu waspada Karena ada yang ingin mengembalikan kamu ke masa lalu Dimana mereka tahu persis dengan kehidupan kamu dahulu yang sempat membuat kamu terpuruk Berdo'alah kepada Allah agar diberikan petunjuk dan kemudahan Agar kesuksesanmu ini tetap di posisi aman Simpan rencana kamu dengan rapih Karena beberapa ada yang berusaha mengganggu fokus kamu Kamu akan menemukan banyak halangan dan rintangan saat melakukan proyek besar Kamu yang saat ini sedang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam berprestasi Namun jangan khawatir Aries Berkat keluhuran hatimu, di bulan Juli ini kamu akan dipertemukan dengan teman baru saat kamu melakukan kebaikan-kebaikan dalam membantu orang lain Orang ini akan mendukungmu secara karir dan finansialmu Keluhauran hati yang kamu pegang selama ini Tuhan akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kamu Tempatkan keuangan kamu dengan baik Ini saatnya kamu membantu orang lain yang tidak seberuntung kamu Dengan bersadakah, maka kamu akan mendapatkan rejeki yang dilipat gandakan Pandai-pandailah bersyukur dengan keberhasilan yang sudah kamu raih di bulan Juli ini Dan nikmatilah hasil yang kamu dapatkan Tetaplah menjaga hubungan sosial kamu dengan baik Terutama dengan orang yang satu frekuensi denganmu Sehingga kamu mendapatkan banyak solusi-solusi terbaik dari mereka yang juga akan menaikan prestasi kamu akan datang Kamu punya jiwa yang sudah matang Kamu berempati dan mengedepankan persahabatan Sehingga kamu akan terlihat lebih berwibawa dan berharisma Kekuasaan ada di tanganmu Aries Namun tidak menutupi kemungkinan kalau kamu harus tetap perbanyak intropeksi diri dari kesalahan atau kekurangan-kekurangan kamu Agar posisi kamu tidak bergeser ke bawah lagi Hadapi tantangan dengan berani sesulit apapun problemmu saat ini Tetaplah kuat dan berani menuntaskannya Dengan solusi dari para rekan si frekuensimu Maka kamu akan mendapatkan care terbaik dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan Ciptakanlah hal-hal baru dalam hidupmu Rubah pola pikirmu Kamu pantas merubah semuanya dimulai dari sekarang Aries Ini adalah kesempatan untuk mempertahankan keberhasilanmu agar tetap di atas Pikiranmu harus tajam Karena kamu akan memasuki babak baru dalam karir dan keuanganmu Jangan khawatir Aries Setiap manusia akan menghadapi hal tak terduga dalam hidupnya Jangan takut dengan hal yang akan terjadi Tetaplah fokus dan berpikir positif Kamu akan mendapatkan apresiasi dari kerja kerasmu selama ini Perlahan-lahan kekhawatiranmu akan terkikis oleh kekuatan hatimu menghadapi semuanya Kamu sudah terlatih dan kamu bukan tipe yang lemah dalam menghadapi masalah kehidupan Kamu harus tetap berani seperti karakter kamu yang alami Hindari mental block kamu yang hanya akan membawamu pada kegagalan Mental block kamu itu hanya bersifat sementara Yang terpenting dari diri kamu adalah Kamu bisa memenangkan diri kamu sendiri Ketika kamu bisa menguasai diri kamu Maka itu akan lebih mudah menghadapi orang lain Setiap masalah yang kamu lewati adalah tahapan-tahapan kamu untuk menggapai keberhasilan Demikian pembacaan Ramalan Zodiac Aries di bulan Juli 2020 ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!